Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu'ala asrafil ambya'i wal bersalin Wa ala alihi rasulullahi ajma'in Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis Dimana saja Anda berada Dan kaum muslimin Muslimah Jebaah Masjid Istiqomah Bengkalis Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini Kita kembali bersama Menanti masuknya waktu berbuka puasa Untuk hari ini Selasa 13 April 2021 Bertepatan dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah Selama 30 hari di bulan Ramadan Radio Republik Indonesia Bengkalis Menyiarkan secara langsung Dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis Dalam kegiatan kultum Ramadan Yang diselenggarakan oleh Badan Amilzaka Nasional Kabupaten Bengkalis Menjelang masuknya waktu berbuka puasa Menjelang masuknya waktu berbuka puasa Serta pengajian ayat sujal Quran Nur Karim Yang nanti akan dibacakan oleh Kori Korea Kabupaten Bengkalis Pendengar RR Bengkalis Kau muslimin muslimah Jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis Kami informasikan Masuknya waktu berbuka puasa Pada hari ini Tepat pukul 18 lewat 18 menit Waktu Indonesia Barat Baiklah Kau muslimin muslimah Pendengar dimana saja berada Jelang menantinya masuk waktu berbuka puasa Marilah Sama-sama kita dengarkan Santapan Rohani Ramadan pada sore hari ini Yang akan disampaikan Oleh Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Bapak Haji Ali Ambar LC MPDI Dengan judul Ramadan Bulan Yang Penuh Berkah Kepada Bapak Ustaz Haji Ali Ambar Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wa kafah Wassalatu wassalamu ala ibadihi Alladhi nastafa Wa ala alihi wa sahbihi Ahli tuqa wal wafa Amma ba'd Para Pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada Saimin Wa saimat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Besyukur kita kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan karunia Dan rahmatnya kepada kita semua Di sore yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa Kasih sayangnya yang tak terhingga kepada kita Rasulullah SAW bersabda Siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang sedikit Maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang banyak Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga sahabat-sahabat beliau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Mudah-mudahan Kelak Kita mendapat syafaatnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para saimin Wa saimat Pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis Yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi kita pada sore yang berbahagia ini Ramadhan Bulan yang penuh berkah Rasulullah SAW Menjelaskan Dalam Hadis beliau Yang berbunyi Qadja'akum Syahrul Ramadhan Syahrul Mubarak Telah datang pada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh berkah Hadis Rahu Ahmad Bulan yang penuh berkah ini Kita bersyukur kepada Allah Allah berikan umur kita panjang Sehingga Kita bisa merasakan Menikmati awal Ramadhan Tahun 1442 Hijriah Lalu keberkahan itu Apa maknanya? Menurut Imam Al-Ghazali Ziyadatul Khair Bertambahnya kebaikan Ramadhan ini Bulan yang penuh berkah Bertambah kebaikan Amal-amal ibadah kita Meningkatnya Kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan Pada bulan Ramadhan Maka mungkin dulu Kita Bulan sebelumnya Tidak banyak Amal ibadah kita Tidak banyak Solat Dhuha kita Tak banyak Baca Al-Quran kita Tak banyak Zikir kita Ternyata Bulan Ramadhan ini Kita tambahkan Amal Tambah zikirnya Tambah Solat Dhuha Tambah Baca Al-Quran Itulah Keberkahan Dan indikator Kebaikan kita Jadi Dalam Hadis lain Apabila sampai Umur kita Empat puluh Ya Kita tidak Bertawbat Maka Hidup kita ini Ya Nanti syaitan Akan mengusap Wajah kita Inilah Wajah Wajah Orang-orang Yang tak Beruntung Jadi Kalau tidak Ada perubahan Perubahan Dari umur Kita ini Maka hilanglah Keberkahan itu Saudaraku Yang dimuliakan Mulai Allah Subhanahu wa ta'ala Apa saja Keberkahan Pada bulan Ramadhan ini Ya Allah Jelaskan Perintah Tentang Puasa itu Ya Surah Al-Baqarah Itu sangat Ma'ruf Kita sudah Hapal semua Anak-anak Kita pun Sudah Hapal Ya ayuhal Lathina amanu Kutiba Alaikum Siyam Perintah Puasa Maka Kata Sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud Iza Samik Tallah Yakul Ya Ayuhal Nas Ya Ayuhal Lathina Amanu Apabila Engkau Mendengar Allah Memerintahkan Kepada Engkau Hai Orang-orang Yang Beriman Ya Ayuhal Lathina Amanu Hai Orang-orang Beriman Kata Abdullah Ibn Mas'ud Tadi Far'iha Sam'aka Maka Dengarlah Baik-baik Pasangkan Kuping Kita Ini Fa'innahu Ya'murhu Khair Jadi Ada Kebaikan-kebaikan Di situ Yang Diperintah Oleh Allah Au Syarro Yantaha'anhum Atau Di situ Ada Larangan Larangan Allah Maka Setiap Perintah Allah itu Ada Beberapa Fa'edah Salah Satunya Mengandung Kebaikan Mengandung Keberuntungan Mengandung Hal-hal Yang positif Dan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Di situ Akan Mengandung Keburukan Kejelekan Kemudaratan Bagi kita Apa Contohnya Contohnya Allah Larang Zinah Maka Banyak Keburukan-keburukan Di sana Baik Secara Fisikis Ya Maupun Secara Psikologi Kita Sosial Dan Lain-lainnya Minum Khamar Allah Larang Maka Banyak Keburukan-keburukan Di situ Terutama Diri kita Ini Keluarga Dan Secara Sosial Begitu Juga Allah Larang Kita Berjudi Maka Di sana Banyak Keburukan-keburukan Atau Mudarat-mudarat Baik Untuk Diri kita Keluarga Kita Dan Lingkungan Masyarakat Kita Maka Keberkahan Ramadan Ini Kalaulah Kita Tak Raih Kalaulah Sama Saja Bulan-bulan Sebelumnya Sungguh Kita Menjadi Orang Yang Merugi Saya Contohkan Di dalam Bulan Ramadhan Ini Bahwa Dalam Hadis Rasulullah Bulan Ramadhan Ini Pintu Surga Allah Buka Kemudian Pintu Neraka Allah Tutup Di Hujung Hadisnya Wasufidatis Syaitan 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 Itu Akan Dibelenggu Apa Makna Syaitan Syaitan Itu Dibelenggu Sementara Banyak Orang-orang Bermaksiat Masih Banyak Orang-orang Melakukan Kejahatan Kriminilitas Kriminal Kemudian Banyak Juga Perzinahan Peredaran Nerkoba Apalagi Negeri Kita Ini Salah Satu Menjadi Lahan Strategis Menjadi Tempat Strategis Untuk Peredaran Nerkoba Di Bulan Ramadhan Banyak Juga Orang Melakukan Kejahatan Kemaksiatan Kemaksiatan Apa Makna Hadis Itu Ya Makna Wasufidatis Syaitan Akan Dibelenggu Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Beliau Mengutip Dalam Kata Hulaimi Dari Hulaimi Beliau Mengutip Maknanya Adalah Bahwa Syaitan Itu Tak Bersungguh Sungguh Syaitan Itu Tidak Bersungguh Sungguh Untuk Menggoda Manusia Atau Anak Adam Pada Bulan Ramadhan Jika Dibandingkan Bulan Bulan Selain Ramadhan Itulah Maknanya Ya Allah Buka Pintu Surga Allah Tutup Pintu Neraka Kemudian Allah Belenggu Syaitan Apa Makna Belenggu Itu Ternyata Disitu Syaitan Tidak Sungguh Sungguh Tak serius Untuk Menggoda Misalnya Dalam Pendapat Lain Bahwa Syaitan Itu Lemah Untuk Menggoda Kita Kenapa Begitu Banyaknya Hamba Hamba Allah Di bulan Ramadhan Ini Dengan Puasa Itu Menyebabkan Kita Menjadi Atau Menuju Ketaatan Misalnya Syaitan Ini Mau datang Ke pulan Oh Ternyata Pulan Sedang Solat Tahajud Mau Datang Ke Pulan Syaitan Ingin Goda Ternyata Si pulanah Sedang Baca Al-Quran Pada Bulan Ramadhan Mau Datang Kepada A Ternyata Si A Itu Sedang Megang Tasbih Berzikir Maka Syaitan Mundur Tak Semangat Tak Serius Jika Dibandingkan Bulan-bulan Lain Maka Kalau Bulan-bulan Lain Itu Syaitan Amat Semangat Untuk Menggoda Manusia Kenapa Kerana Ketaatan Kita Sudah Turun Iman Kita Juga Turun Maka Itulah Keberkahan Keberkahan Bulan Ramadhan Kemudian Allah Akan Ampun Dosa-dosa Kita Maka Menurut An-Nakh'i Rahimallah Puasa Satu Hari Di Bulan Ramadhan Itu Lebih Afdal Lebih Utama Kalau Dibandingkan Kita Puasa Di Bulan-bulan Lainnya Seribu Hari Bayangkan Kalau Kita Puasa 30 Hari Berarti 30 Ribu Di Bulan-bulan Lainnya Begitu Mulianya Begitulah Kasih Sayang Allah Rahmat Allah Dikasihkan Kepada Hamba-hambanya Tinggal Lagi Bagaimana Kita Untuk Meraih Kesempatan Untuk Beribadah Sebanyak-banyaknya Jangan Kita Siasihkan Umur Kita Ini Sesungguhnya Umur Kita Ini Tak Tak Lama Tak Panjang Umur Kita Dalam Hadis Sesulah Itu Antara 60 Dan 70 Saja Jarang Yang Melewati 70 Jarang Kata Imam An-Nakh'i Tadi Ya Kalau Kita Berzikir Membaca Subhanallah Misalnya Ya Sekali Di Bulan Ramadhan Ini Maka Lebih Utama Ya Daripada Bulan-bulan Selain Ramadhan Seribu Kali Begitu Juga Kalau kita Solat Satu Rakaat Lebih Utama Solat Kita Solat Sunnah Misalnya Bulan Ramadhan Satu Rakaat Itu Lebih Utama Daripada Seribu Rakaat Pada Bulan Selain Bulan Ramadhan Begitulah Mulianya Bulan Ramadhan Jadi Jangan Kita Siasiakan Kau Muslimin Wal Muslimat Para Pendengar RRI Dimanapun Berada Kami Mengajak Dan Menghimbau Atas Nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Mari Kita Bayar Zakat Terutama Zakat Mal Infak Dan Sedekah Ke Basnas Lembaga Resmi Pemerintah Non Struktural Yang Bersifat Mandiri Dan Independent Hari Ini Ada Gerakan Cinta Berzakat Yang Ditajak Oleh Basnas Seluruh Indonesia Bulan Ramadhan Termasuk Bulan Zakat Bulan Infak Dan Bulan Sedekah Juga Kami Menerima Saudaraku Untuk Pembayaran Fidyah Misalnya Bagi Orang Yang Hamil Orang Yang Menyusui Dan Lain-lain Yang Tidak Berdaya Untuk Menunaikan Ibadah Puasa Maka Dia Membayar Fidyah Catatan Resmi Dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Yaitu Sebanyak 45 ribu Saya ulangi 45 ribu Per hari Mudah-mudahan Tausiyah Singkat Ini Menjelang Berbuka Puasa Kita Senantiasa Diberi Redo Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Segala Amal Ibadah Kita Diterimanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pedigar RR Bengkalis Kaum Muslimin Muslimah Jum'ah Masyudistikomah Kabupaten Bengkalis Baru saja Kita Dengarkan Tausiyah Yang Baru saja Disampaikan Oleh Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis Bapak Haji Ali Ambar LC MPDI Dengan Judul Ramadan Bulan Yang Penuh Berkah Dan Selanjutnya Pendengar Marilah Sama-sama Pula Kita Dengarkan Pembacaan Ayat Sujal Quran Yang Akan Dibacakan Oleh Kori Faisal Asri SPDI Dengan Membaca Surat Al-Baqarah Ayat 185 Kepada Faisal Dipersilakan A'udhu B'Illahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dimм Amanhã Sese Madani Al-Fatihah 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 Al-Fatihah